Intro Oke, selamat malam semuanya, saya Sigi Tadino Groho Kembali lagi di podcast atau video wawancara Design One-on-One Dalam wawancara kali ini kita bertemu dengan Fares Farhan Desainer UX cukup senior Mungkin udah 10 tahun atau 15 tahun lebih Dan sudah banyak bekerja di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri Dan terakhir, saya taunya di Bias di Singapura Lalu udah balik lagi ke Indonesia udah kayak setahun gitu ya mas ya Mungkin bisa dikenalin dulu Kayaknya kita pengen kenalan dulu sama mas Fares bagi yang belum tahu Silahkan mas, waktu dan tempat ditersilakan Terima kasih, halo semuanya Saya Faris Farhan Tiap orang masih melukuni bidang user human interface design Saya mulai sekitar tahun 2001 Berarti udah, sorry tadi saya bilang 15 tahun berarti udah 19 tahun ya sebenernya Iya kurang lebih ya Oke, oke Wah lama sekali tuh ya Jadi kalau boleh tahu dulu mungkin bagi yang bagi saya juga Sebenernya saya kan mulai kerja di UX tuh 2008, 2007 Dan itu dulu juga belum istilahnya belum UX Dan saya jadi penasaran juga tahun 2001 itu Apa ya, apakah bentuknya sudah UX atau Tadi bilangnya masih graphic design atau gimana Graphical user interface Graphical user interface Oke, ya dulu awalnya kerja di mana mas? 2001 2001 mas, konsultan kecil di Bandung Kurang lebih itu perlama sih yang saya kerja Oke Sampai 2005 akhir Saya pindah melamar ke satu perusahaan Nah ternyata perusahaan ini Rekanan eksklusifnya PTKI Itu Saya melamar juga posisinya itu Sebetulnya sistem developer waktu itu Oke Tapi ternyata Lebih banyak tugasnya membuat interface Untuk central train control system Jadi bagaimana si operator ini Mengoperasikan sistemnya melalui Antarmografis GUI Itu nama appnya waktu itu untuk fieldnya Situ dari Beroperasi, berinteraksi dengan sistem sekadar Jadi Lebih banyak ke Apa ya Engineeringnya sih Sebetulnya Karena memang latar belakang saya juga di Informatika Oke Nah Dari situ Saya dikirim ke Belanda Bukan Kenalan sama Engineer-engineer disana Ya Singkat cerita Singkat cerita Ada kawan yang menawari Di Malmo Tapi itu Pindah lah Ke sana Tahun 2009 Itu Konsultan Konsultan Kemurin Tersedia Tapi Badan Badan Pengahan Badan Pengahan Itu maaf Dari 2001 ke 2009 Itu berarti Di perusahaan yang sama ya 2001 sampai 2005 Itu konsultan Nah Terus Dari 2006 Sampai 2008 Nah Itu di perusahaan Belanda Ah Oke Oke 2009 Itu di Sweden Sweden Jadi juga Lumayan agak lama sih Sampai 2011 Awal Wow Oke 2011 awal Waktu itu Awalnya sih Karena keterlibatan saya Di Open source Ini Cappuccino Cappuccino project Oke Iya Salah satu Lead Developernya Memperkenalkan saya Ke Nat Friedman Yang sekarang jadi CEO Oh Nah Nat punya proyek Kecil Gitu Bookshelf Jadi Semacam Apa ya Bookshelf Tapi Bisa ngasih rekomendasi Berdasarkan File-file Yang mau dibuka Saya diminta Untuk Redesign Monodevelop Monodevelop Itu IDE Untuk Developer C-shop Yang membuat Aplikasi Untuk Android Dan IOS Satu Codebase Untuk dua Platform Jadi Codebase-nya C-shop Nah itu Tahun 2011 Sampai Sampai Setelah Sampai F turkey Sampai 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 Oke Oh, oke. Nah, karena waktu itu sempat berkenalan juga dengan beberapa perintah di San Francisco kurang lebih sebitulah itu ya. Karena kebanyakan startup gitu kan di sana. Akhirnya ketemu sama Morgan. Waktu itu Morgan Hudson, dia di Dropbox. Nah, menawari juga. Berminat nggak? Berminat lah, karena waktu itu spesifik sekali sih fungsinya develop product untuk image versioning system. Berarti satunya developer ya, atau udah UX juga waktu itu ya? Udah UX gitu. Jadi mungkin bisa dianggap apa ya, kalau sekarang nyebutnya full stack designer. Karena dari awal saya, kebetulnya kalau bahasa pemrograman perutama saya sih assembler gitu. Terus pindah ke C, lalu fokestel, Delphi, terus access request, defense script. Jadi, karena ada bekal itu, saya juga jadi kadang-kadang merangkap tugas gitu. Kalau sekarang apa ya, front-end developer ya. Jadi, waktu itu di Dropbox juga rasanya bikin bagian produk front-end-nya gitu. Jadi, disitu ya, menerima selesai dua tahunan lah gitu. Lalu pulang, terus 2016 akhir, ditawari di BBS. Itu baru pulang ya? Baru pulang dari San Francisco berarti ya? Oke, berarti kalau total dari, bentar tadi, pertama itu di Belanda ya, luar negerinya ya? 2000 berapa tadi? 2006 ya? Berarti total itu nggak pulang sama sekali itu ya, sampai di San Francisco ya? Enggak, enggak, pulang. Oh, oke. Pulang ya, pulang terus pergi lagi, pulang terus pergi lagi gitu ya? Itu emang dulu emang rencana, maksudnya, oh udah, pengen cari karir di luar negeri atau gimana? Atau memang karena ada opportunity aja gitu? Alhamdulillah sih karena itu apa, kebanyakan sih words of mouth gitu. Jadi, sampai terakhir pun seingat saya gitu. Jadi, ini betul-betul karena banyak teman lah gitu yang memperhatikan gitu. Jadi, sampai terakhir kemarin pun saya belum pernah melamar gitu. Wow, oke. Ditawari, ditawari, ditawari gitu ya. Alhamdulillah sih. Termasuk di DBS juga ya? Ditawarin juga ya? Iya. Tiba-tiba ada yang mantap di LinkedIn, di agency gitu. Tapi ternyata kemudian si, apa, rekruternya juga akhirnya di DBS. Oh, kayaknya saya tahu. Saya nggak menyebut nama, tapi tahu. Iya. Iya, oke. Menarik banget nih soalnya. Oke, mungkin pengen tahu aja bedanya kali ya. Mungkin kalau UX itu baru ada mungkin kira-kira 2010 ke atas gitu ya, istilah UX dan banyak startup juga mulai ada 2010 ke atas di Indonesia ya. Iya. Kira-kira apa sih yang membedakan dulu awal karir sama sekarang yang paling ketara gitu dari sisi, nggak tahu ya, kerjaan. Apakah dulu itu memang UX itu belum ada sama sekali atau gimana? Ya, nggak kebayang sih, Mas. Iya, kalau dulu sih yang ada itu adalah user center design. Itu istilah jaman kuliah itu dari, ya, pertama disebut di textbook itu sekitar tahun 90-an lah, user center design ini. Terus tahun 94-95 ada istilah human computer interaction. Iya. Nah, jadi sampai sekitar tahun 2019-an itu, kita lihat yang paling terlihat perbedaannya itu adalah di prosesnya gitu. Kalau dulu lebih banyak mau fokus di, apa ya, placement tips lah, gitu, jadi crossing features gitu. Mungkin saya juga pernah, apa, saya juga pernah repost atau naik salam status di LinkedIn ya. Dia bilang, kangen sama suasana dulu, gitu, dimana orang designer itu fokus di, apa ya. Oh, Tobias Van Schneider ya. Tobias Van Schneider, ya. Nggak tahu gimana bilangnya, tapi ya, gitu lah. Karena kalau sekarang ini seolah-olah di, apa, jadi dibuat agak kaku dengan proses, gitu kan. Agak naku dengan proses. Kalau dulu kita seolah-olah berlomba-lomba untuk, itu, cutting, gitu. Kalau dulu dari kode, dari visualnya, gitu. Mungkin kalau segit mengikuti dari 2010 sampai sekarang, Dribble tuh, apa, tahu dulu tuh variatif banget Dribble. Iya. Masing-masing. Betul, betul. Designer itu punya ciri. Kalau sekarang, kurang lebih sama lah. Ilustrasi, klien, gitu kan. UI, gitu juga, gitu. Terus, kalau ada yang nge-post, gitu. Ini prosesnya gimana? Ini, menurut Mas Fares, ini devolusi atau gimana? Atau gimana terbilangnya? Bisa, bisa. Bisa dibilang. Kalau menurut saya sih, gitu ya. Karena, karena, apa, sebagian diri saya ini, apa, Saya hobi, apa, bikin arrangement, terus, bikin lagu juga, gitu. Jadi, itu kan, sebagian besar art, sense of, ya, bisa dibilang itulah. Desain juga kurang lebih dulu gitu, gitu. Tapi, ada intersection karena background saya di engineering, gitu. Jadi, intersection lah, gitu. Ada irisan lah di situ, gitu. Nah, kalau sekarang, aduh, semuanya harus ngikutin, gitu. Ini, interview, prosesnya gimana, finding-nya, apa, gitu. Jadi, kadang-kadang saya agak miris, karena, mungkin, sebagian besar desainer sekarang kehilangan. Betul. Mungkin, ya, ini relate ke pengalaman saya pribadi juga dulu. Mungkin 10 tahun yang lalu, kalau ngelamar ke perusahaan tuh, mereka lihat, oh, UI portfolio-nya udah bagus, ayo masuk, gitu. Udah, gitu, cukup. Cuman sekarang, emang, banyak ini ya, proses untuk masuk ke perusahaan itu, tahapnya untuk desainnya itu lebih banyak. Mereka, vetting-nya juga lebih ketat, ya. Terutama dari segi impact juga, case study, segala macem. Ya, ini sih yang mungkin bikin saya galau juga. Dan akhirnya, kayak kemarin juga waktu ngelamar, gitu, ya, di perusahaan yang terakhir ini juga, wah, sulit banget, gitu, dibanding, kayak, bahkan 3 tahun, 5 tahun yang lalu juga, gitu. Nah, ini, kalau menurut Mas Fares, ini kenapa ya? Ya, apakah memang karena tuntutan dari industri-nya seperti itu, ada nggak kesempatan lagi buat desainer untuk bisa balik lagi kayak yang dulunya? Seharusnya bisa, sih, ya, gitu. Cuma karena sekarang banyak perusahaan yang menuntut desainer itu, di full stack atau end-to-end, gitu kan. Dan mereka, walaupun sebetulnya ada sisi positif yang saya lihat, gitu. Jadi, kalau dulu kan rata-rata carinya T-shape, gitu kan. Sekarang T-shape. Jadi, yang bagian atasnya itu, apa, luasnya wawasan, yang ke kaki pertama itu adalah kedalaman pengetahuannya, pemahaman, kaki yang keduanya interpersonal skill. Nah, sekarang jadi memang lebih terstruktur, gitu. Jadi, mereka cari, lebih banyak cari yang cultural fit, gitu. Nggak sekedar, kalau dulu kan melihat, oke, portfolio-nya bagus. Kebanyakan nyari, gitu, gitu. Nah, akhirnya jadi banyak bermunculan yang dalam tanda kutip, apa, art designer, tapi, sorry, as hell, gitu. Jadi, banyak banget, gitu, banyak banget jargo, gitu, tapi nggak bisa diajak kerja sama, gitu. Oke, oke. Nah, jadi, mungkin nggak salah satu, apa, salah satu cara mengakalinya, gitu. Jadi, mereka, selain cari falsedit, mereka juga mau tahu proses berpikirnya kayak gimana, gitu. Karena banyak yang diserahi pekerjaan, gitu. Oke, ini dana-nya dua minggu, gitu. Selama 10 hari, nggak ada kabar. Oke, oke. Banyak, banyak, dulu banyak banget, gitu, cerita kayak gitu. Kalau sekarang kan, karena prosesnya transparan, gitu, kalau ini transparan, gitu. Kita harus di-update, tiap waktu. Nah, tadi kalau T-shape itu, ya, kalau culture fit sama T-shape itu, sebenarnya nyambung nggak sih, atau misalnya culture fit itu beda lagi sama T-shape konsep itu tadi? Sebenarnya nyambung, gitu. Nyambung, ya? Iya, nyambung. Nah, karena memang rata-rata, jadi ada, oh, itu juga, Nath sempat bilang, gitu. Kalau skill sih bisa di-asah, gitu. Tapi, personal trait dan karakter itu sulit. Oke. Jadi mereka lebih mencari desainer yang bisa diajak kerja sama, gitu. Ya, oke lah, misalnya, ya, skill-nya kurang-kurang dikit bisa di-tolerir, lah, gitu. Saya lupa, apa, bukunya. Tapi, kurang lebih ada dua, apa, sisi extreme, lah. Yang satu, friendly incompetent, yang satu lagi, ya, gitu. Tapi nggak bisa. Ya, kemarin, kemarin saya juga lihat tuh ada yang nge-post di Twitter. Siapa ya? Lupa sih. Jadi kayak, kalau hiring itu, personal, jadi ada tiga kolom, gitu. Yang paling mudah diubah, sebelah kiri, yang paling mudah di, yang bisa diubah, tapi mungkin lebih susah. Terus abis itu ada juga yang sangat sulit diubah itu, yang sangat sulit diubah itu, ya, kayak tadi itu, personal trait, culture fit, kayak gitu-gitu tuh, mungkin semakin experience orang, semakin sulit, ya. Oke, ini kalau misalnya, nggak tahu nih, ini pengen nanya aja, kalau misalnya sekarang Mas Fares hiring designer, yang dicari apa sih? Yang pertama itu, yang pertama itu, culture fit-nya gitu. Culture fit, oke. Iya, culture fit. Terus, apa dia? Itu, maaf, gimana itu? SS-nya gimana? Kan kalau interview kan agak susah tuh, Mas, ya? Iya. Iya. Biasanya sih, saya tanya kegiatan selain mendesain. Kalau ada kegiatan di luar desain yang melibatkan tim, semacam olahraga gitu ya, tutorial atau main bola atau biasa fasting, yang melibatkan juga orang lain gitu. Atau misalnya konsisi gitu. karena kolaborasi itu penting kan kalau di desain dulu gitu. Jadi, terus skill, listening kan, listening skill ini mesti banget gitu. Jadi, kita mesti mendengarkan feedback kan, terus bisa menerima kritik pada pekerjaan bukan pada diri kita. Kita mesti menganggapin itu pada pekerjaan dan bukan masih banyak yang kurang bisa menerima. Jadi, biasanya saya tanya bagaimana cara handle kritik gitu, tetap ada proses dalam desain review gitu. Kegiatan di luar desain hobi gitu. Karena dari situ biasanya sih ada sinyal gitu ya, ada indikasi-indikasi yang lebih kita sendiri gitu. Oke, ini kelihatannya agak anjan egois dan anjan gitu. Oke, oke. Itu bisa jadi ketika baru masuk juga kita mungkin salah menilai juga itu, Mas, ya? Bisa jadi, bisa jadi. Ya, kan makanya selain ada probation gitu kan, kita juga kan sebelum masuk itu kan biasanya ada desain askelah gitu, ya itu fungsinya untuk 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 mengakses gimana dia itu nge-handle gitu, nge-handle kerjaan, terus kita kan pasti kasih kritik, kasih taran, baris itu juga kita bisa ngeliat gitu, gimana gimana dia nge-handle itu, karena kodes 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 bekerja, dia nanti tidak, tidak sendirian, dia mesti kolaborasi, karena kolaborasi itu kan collective effort kan, jadi itu juga hasil tim itu adalah sesuatu yang bisa dianggap shared understanding satu tim setaham gitu, oke kita ngeliatin, terus mentolerir juga gitu kan bahwa oke, enggak semua skill di semua anggota tim itu skill-nya rata gitu kan, nah kita juga mesti tolerir itu dan enggak semua orang juga selalu pada esensi bisa jadi designer yang bagus ada maksudnya udah designer seblok kan, betul, oke, ini mau nanya juga soal kebanyakan sempat ngobrol sedikit tentang kerja di startup versus di perusahaan besar gitu ya ada enggak sih perbedaannya mas? banyak sih banyak ya terutama karena dulu juga saya tempat bikin startup yang kurang lebih perbedaannya yang pertama kalau desainer itu biasanya punya beberapa ini lah dia mesti karena biasanya cuma satu atau dua desainer itu kalau disainer dia mesti berkomunikasi secara komstern banyak subjek yang berbeda jadi banyak banyak teman dan teman juga kalau di perusahaan kebanyakan sudah sedikit dari US price kalau dulu dari bikin apa dari buat struktur sampai copy kadang-kadang sendirian copy ya copywriting jadi kalau dikaitkan dengan T-ship tadi mungkin kalau startup lebih ke apa horizontal gitu ya tapi kalau korporat itu lebih ke apa ketahuan ya oke kedalaman berarti yang dicari ya iya betul dan impactnya juga ini kan beda lah gitu kalau kalau di startup kita udah maksudnya udah terbayang lah kita mau build kita kita bakalan tahu impactnya segimana besar kalau di team gitu di team perusahaan impactnya kalau kita nggak kalau misalnya ya delay paling proyek gitu kan itu aja walaupun terlaluan sih mungkin affecting hal thing do tapi tidak mungkin dampaknya jadi kita banyak produk secara 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 kalau masalah impact berarti lebih besar impact yang mana kerja di startup atau di startup ya oke karena kan bisa di startup memilihkan gitu bisa dianggap mindsetnya sama lah gitu kan jadi kalau startup rata-rata memilihkan jadi saya pengen kerja di startup yang jenisnya apa dulu kan ya jarang tapi bisa milih lah gitu kalau sekarang banyak banget gitu oke jadi kalau misalnya ada kan kayaknya kemarin juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya juga enaknya kerja di startup atau di di korporat gitu ya untuk next karirnya gitu mungkin apakah mungkin gini deh awal ketika awal karir apakah ada ada pilihan ideal gitu di startup atau di korporat menurut mas kalau untuk pengalaman saya lebih menyarankan di startup walaupun itu awal karirnya ya karena role-nya pasti kebanyakan yang gak penting kebanyakan itu beragam bisa jadi dari bikin plot-up sampai copywriting belajar sedikit-sedikit jadi ada wawasan bertambah kita belajar belajar banyak cari perusahaan yang lebih stable seperti kita tahu bisa keteran aja walaupun banyak yang sukses tapi bisa kita gak tahu apa di likvidasi atau dibeli beruntung kalau dibeli perusahaan besar tapi kalau dari sisi tolerance untuk apa ya kesalahan atau misalnya kita ya mungkin gimana ya mungkin saya juga beberapa kali masuk perusahaan itu mikir aduh how ya saya nilainya dari how how much they tolerate mistakes gitu loh kayak oke lo ekspektasinya kayak gini lo harus kayak gini kalau enggak ya lo berarti gak perform kayaknya bener gak sih anggapan kalau masuk ke startup itu kita bisa belajar lebih banyak walaupun itu kita bikin kesalahan lebih banyak tapi mereka lebih toleran gitu sama kesalahan dibanding misalnya masuk ke perusahaan besar yang udah saklak banget metodologinya udah saklak banget proyeknya kayak room for error itu kayaknya kecil banget gitu bener gak sih mas kayak gitu betul secara umum kebanyakan ya kebanyakan gak semua seperti itu kalau di startup kan biasanya kebanyakan itu mereka cuma tahu goalsnya apa tapi prosesnya kebanyakan impromptu banyaknya ada yang startup udah berapa tahun oke punya proses gitu namanya itu startup mereka mereka meregisir foto kan gitu nah kalau 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 udah tahu gitu kayaknya villain mas juga pernah pengenjutin itu jadi dari 2009an mereka coba-coba gitu dan mereka tolerir gitu kan mereka tolerir kesalahan karena ya itu enaknya startup itu punya mindset yang sama gitu oke kita bereksperimen tujuannya baik gitu kan dan rata-rata sih menyebutkan kalau salah itu berarti setidaknya ada pergerakan gitu ya betul kalau kita nggak tahu nggak bikin kesalahan lebih gitu gila aja disitu nyari-nyari yang bener gitu kan terus aja nyari nyari referensi atau gimana orang lain gitu ya berarti ngekpor kalau gitu banyak kan sih gitu jadi dan dengan gitu juga yang saya lihat sih biasanya di startup startup itu dengan toleransi yang tinggi jadi mereka fokus ke hal-hal yang yang positif gitu jadi ada developer yang cepat banget produce ininya fiturnya oke tapi nggak terstruktur gitu nah itu tugas teman satu timnya gitu yang menutupi kekurangan itu gitu jadi startup lebih terasa seperti apa ya band makanya band ya karena kecil kumpulannya gitu setiap orang itu merasa punya peran penting gitu ya merasa punya peran penting dan nggak semua pengen jadi frontman gitu karena kalau semua jadi frontman yaudah aja bikin boy band betul-betul oke iya menarik banget tuh mas apalagi ya kalau dari stress level mungkin stress level work life balance itu mungkin bisa sama ya antara startup sama korporat sebetulnya kalau dari mungkin sama tapi beban apa moral itu lebih tinggi di startup gitu karena kita diberi tanggung jawab yang besar sebetulnya gitu untuk untuk menjalani beberapa role itu kalau di oke mungkin kayak stakeholder management gitu kalau misalnya di korporat kayaknya kesannya wah banyak banget stakeholdersnya gitu managenya kayak gimana di startup juga gitu nggak sih mas enggak ya rata-rata flat gitu kan saya ingat di salah satu perusahaan yang di oh untuk approval itu sampai ada lima layer jadi padahal itu juga perubahannya juga nggak terlalu signifikan gitu nah tapi kalau di startup kita bertanggung jawab asa keputusan kita sendiri gitu kan jadi oh nersi itu kalau itu tanggung jawabnya juga besar gitu oke jadi mereka menurut cepat dan oke dan pengaruh juga ke proses kali ya proses kerjanya juga disana terkenalnya ini cepat nih langsung deliver deliver kayak gini tapi kalau di perusahaan korporat mungkin lebih metodikal gitu ada tahap-tahapnya dan mungkin kadang cenderung terlalu banyak gitu bener nggak sih mas dan biasanya sih kalau kalau masuk ke perusahaan yang udah yang pertama dicari itu adalah skutu siapa yang bisa support kerjaan saya sebagai designer ini ini skutu nih gimana mas maksudnya apakah nyari temen yang bisa selalu backup gitu apakah itu manager atau bisa yang lain juga gitu bisa temen di tim lain kan seperti kita semua tahu kan produk itu ada tiga pilar kan bisnis dan teknologi ya kita tersebut di antara dua ini di bisnis dan teknologi siapa yang supportive siapa yang mereka biasanya sih di teknologi biasanya sih di teknologi walaupun secara strategis lebih penting di bisnis karena biasanya kan pada akhirnya tim bisnis yang punya keputusan walaupun kita kontribusi juga kan ngasih pandangan tim desain dan teknologi tapi mereka yang tahu budgetnya segimana sumber daya segimana terus deadline-nya kebanyakan sih ya secara strategi tim bisnis yang memegang jadi biasanya saya cari di bisnis yang kira-kira support kalau saya punya keputusan saya bisa ajak diskusi orang yang terbuka tapi kan kalau tiap proyek itu kan beda-beda orangnya biasanya berarti setiap berarti li-nya harus banyak juga dong ya iya cari cari kopi oke menarik menarik oke jadi ini kayaknya ini juga menarik buat saya karena beberapa kali di perusahaan besar juga kayaknya li-ship ini jadi suatu hal yang penting kayak kalau dipikir dulu orang tua kita dulu ya kamu harus baik-baik istilahnya tipsnya gitu ya kamu harus baik-baik sama orang kamu kerja kamu kerja bareng gitu kan kamu bangun hubungan yang baik relationship yang baik sehingga nanti gampang gitu kalau misalnya ada urusan gitu ini masih berlaku ya ini sampai sekarang oke ya kan apalagi partinya sih kalau kalau sekarang nih apalagi ya sekarang saya ngobrol sama sejid kemungkinan yang dikenal kejid gitu-gitu juga gitu ya ya betul-betul jadi kalau misalnya ada kejelekan ya pasti kebar lah gitu kan jadi ya betul kita gak pernah tau kan kita butuh pertolongan siapa ya betul-betul sekali dan itu li-ship itu mungkin juga gak cuma di perusahaan tersebut tapi juga di luar perusahaan tersebut ya bener menarik banget ini mungkin apakah bener ya ketika di setiap perusahaan yang kita baru masuk baik itu startup ataupun perusahaan besar itu emang pertama kali kita harus bangun relationship itu ya pertama walaupun salah satu orang yang pertama kali kita kenal betul ya oke apalagi ya mungkin oke dari sisi oke mungkin preferensi pribadi mas Fares juga kerja di startup atau di perusahaan besar startup yang besar oh oke ini belum ini belum jelas juga apakah startup dan perusahaan besar itu kontras atau apa titik A dan titik B atau di tengahnya ada titik-titik lainnya sih mas ada ya ada sih ada oke itu kayak culture gak sih walaupun perusahaannya udah kayak ya Shopify 7000 orang gitu tapi bisa ya spiritnya ya ada yang banyak yang claim ya kita perusahaan besar tapi kita spiritnya masih startup itu bisa ya seperti itu sejauh sependek pengalaman saya sih bisa gitu bisa karena waktu di Dropbox juga masih masih kurang lebih seperti itu hanya hirarki hampir hampir flat gitu memang ada manager gitu tapi udah itu aja keputusan banyak yang diambil secara otonomi gitu dan mereka betul-betul bertanggung jawab atas keputusan yang diambil itu jadi gak banyak apa hirarki birokrasi apalagi aset politik i see oke tapi itu mungkin Dropbox setahun berapa kali ya mungkin sekarang udah nah sebetulnya waktu itu juga pada saat karena ya lo pas ya waktu itu Soleyo masuk dari Facebook jadi banyak yang merasa gayanya berbeda dalam memanajuin akhirnya itu hampir setengah tim desain terus ya oh waktu Soleyo karena mereka karena mereka lebih sedang sama manajer yang lama ya ya karena kan kalau tapi di salah satu buku itu saya ngaput bisnis school itu people don't leave people manajer oke and people go for manajer karena kebanyakan manajer pergi kemana mereka ikutin gitu ya betul sebetulnya itu waktu waktu saya balik ke Indonesia juga waktu dari Jakarta sempat diajakin sama former manager gitu dan pengen banget karena saya ngerasa manajer saya waktu itu bener-bener suportif di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia tidak di Indonesia pindah dari waktu itu dari Singapura ke Hongkong oke saya punya dua pertanyaan lagi mungkin mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang 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 pertama mungkin kan Mas Fares juga pernah jadi manager ya ya menurut Mas Fares manager design yang baik itu kayak gimana sih saya sebetulnya gak punya pendidikan formal gitu ya terus yang saya poster itu kebanyakan diberikan waktu belajar sendiri intinya sebetulnya manager itu kan memastikan timnya berjalan dengan baik gitu efisien mungkin terdengar tapi tugasnya berat karena harus memfasilitasi jadi memfasilitasi hampir semua hal pekerjaannya yang berkaitan sama design office terus aspirasinya sebagai designer jadi designer yang baik itu manager design yang baik itu adalah yang memfasilitasi timnya untuk grow juga untuk dapat skill baru mengembangkan skill menarik banget nih mungkin mudah-mudahan yang pengen jadi manager bisa dengar juga yang terakhir mungkin bisa tahan ya mungkin ya menurut perspektif masing-masing beda-beda tapi ini perspektif yang bagus sekali yang terakhir mungkin lebih santai sih kan mas Fares suka musik ya dulu saya pernah baca dimana di blog atau dimana kayak musik kaitannya dengan design lupa saya bener ya kayak pengaruh hobi bermusik dengan design gitu itu gimana tuh mas mungkin bisa dicetain lagi iya sih jadi karena itu tadi kan sebetulnya dengan jadi pemusik itu saya bisa jadi yang pertama itu berlatih untuk mendengarkan mendengarkan teman-teman saya di band gitu mereka apa gitu karena gak mungkin satu lagu itu isinya kalau gram semua atau kalau gitar semua gitu kan kalau mau gitu ya bikin aja solo kayak banyak misalnya Jakarta Triani gitu atau Inge Maustin yang solois kita atau mau jadi vokalis solo gitu jadi yang pertama itu skill mendengarkan gitu terus kita belajar berkolaborasi berkolaborasi bagaimana memberi mentoleransi juga gitu selain itu dengan dengan bekerjasama kita punya kesempatan bereksperimen kita mencoba masing-masing mencoba gimana kalau komposisinya dirubah gitu terus di depannya mungkin dalam dulu atau malah di depan gak perlu intro langsung vokal gitu nah dan kadang-kadang itu gak bukan kadang sering itu gak gagal juga gitu jadi kita belajar dari belajar dari kesalahan nah jadi kita belajar dengan dengan band ini sebetulnya lebih belajar mengenali karakter orang orang di sekeliling kita gitu dan itu pake banget gitu kalau buat saya didesain gitu dan saya juga pernah memberi memberi analogi yang kurang lebih yang karma gitu ada senior designer yang sangat sulit dia kerjasama gitu jadi dia punya keinginan sendiri walaupun sudah dikasih arahan ke keluar saya pengen kayak gini enggak langsung begitu saya lihat kamu tahu kan ada boy band terus ada anggota boy band yang keluar kayak Harry Styles gitu terus satu member One Direction keluar gitu aduh udah lupa banget One Direction saya juga enggak berusaha mendekatkan gitu ya betul karena saya enggak dengerin juga gitu nah karena kalau saya ngasih contoh band lama mungkin gapnya terlalu jauh berarti bisa dibaca misalnya oh ini anak ini musiknya apa gitu atau mungkin generasi apa gitu dari playlistnya gitu kan iya juga begini juga nah saya bilang kurang lebih sama gitu kalau designer juga masing-masing ada pertanyaan gitu kan enggak bisa enggak bisa semuanya jadi drummer enggak bisa semuanya jadi guitarist desain juga enggak semuanya jadi bisa jadi visual designer gitu pasti harus ada infeksi desainernya dan satu lagi kalau masuk perusahaan pasti ada yang lebih senior dari kamu gitu harus menerima itu karena kalau kamu merasakan kamu benar-benar bagus gitu kalau kamu merasa benar-benar bagus kalau kamu benar-benar agensi kenapa kamu enggak bikin benar-benar sendiri aja kalau kamu ngerasa benar-benar bagus gitu egois gitu orangnya yakin sama kerjaan kamu bikin agensi bikin agensi kamu sendiri bikin agensi ya Alhamdulillah ternyata analogi saya itu bisa diterima oh iya benar kalau orang kita ada di Indonesia itu ada istilah di atas langit masih ada nungit jadi ada yang digagol lagi jadi kita kerja disini buat tim buat user juga ya buat user juga jadi banyak banget yang bisa diadaptasi dari band kolaborasinya terutama dan juga yang dengerin juga itu user ya istilahnya betul nah memang ada sedikit perbedaan disitu band-band indie mereka idealis bisa dianggap itu agensi yang dicari agensi design yang dicari sama klien tapi kalau band yang udah sign kontrak sama label ada music director yang menaruhkan ini kayak ini BOD ya kalau di start-up ya board of director atau apa gitu lebih gitu ya stakeholder ya tadi lupa kalau di start-up stakeholder-nya ya itu pemegang saham ya oke ini ya ini makasih banget Mas Fares kayaknya kita udah obrol banyak dan menarik banget menelusuri pengalamannya Mas Fares dari awal sampai sekarang bedanya mungkin banyak yang gak tau juga bahkan saya sendiri juga gak tau dulu 2000 awal kayak apa dunia UX ya terus tantangannya di apa ya selama ini juga terutama di perusahaan ya start-up sampai korporat juga ini kayaknya jadi jadi inspirasi buat semuanya gitu kita juga ngeliatnya Mas Fares nih gak tau bilangnya gimana sesepuh atau gimana karena 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 kita melihatnya udah apa ya udah panjang pengalamannya tapi juga sangat humble gitu karena gak ya maksudnya saya gak bilang kalau yang tampil itu sebenarnya gak bagus cuman there's a lot of designers who are not on social media gitu lots of good designers on social media jadi kayaknya salah satu tujuan dari wawancara-wawancaranya juga mengangkat ya designer-designer yang humble itu dan mungkin kadang malu-malu gitu makasih banget Mas Fares mudah-mudahan diskusinya malam ini bisa bermanfaat buat semuanya ya Mas oke ya nanti kita ngobrol lagi ya pan-kapan terima kasih banyak tetap sehat ya Mas take care ya ya makasih banget Mas Fares selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam